Sudiran begitu bingung mengetahui anaknya tidak pulang ke rumah sejak tanggal 17 Agustus lalu. Putrinya yang bernama Nira Damayanti tersebut tidak pulang ke rumah usai mengikuti upacara penurunan bendera di lapangan Keridaloka, Kecamatan Jepon, Blora. Nira Damayanti sendiri merupakan salah satu anggota paski braka yang bertugas menurunkan bendera pada waktu itu. Khawatir dengan keadaan putrinya, Sudiran kemudian mendatangi sekolah putrinya di SMK Bakti Husada Blora. Bersama guru kelasnya, Sudiran kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Jepon. Sudiran menduga putrinya pergi diajak oleh salah satu temannya yang merupakan anak pang. Saat pergi putrinya juga masih menggunakan seragam lengkap anggota paski braka. Menurunkan bendera sudah selesai, menurunkan bendera itu. Itu berarti kapan Pak? Jam 6. Jam 6 malam ya? Jam 6 malam. Itu memang anaknya ikut anggota paski braka? Iya ikut paski braka. Paginya juga ikut pacara? Iya paginya juga ikut, sorenya ya ikut menurunkan. Selesai jam 6, katanya saya dibel Pak Gosenan, disuruh jemput di Soko. Terus saya tunggu di Soko sampai jam 9, nggak ada. Terus saya ngebel Pak Gosenan, katanya Pak Gosenan lagi mencari info. Karena nirah itu dijemput, kancangnya berbaju oses. Berbaju oses, trainingnya hitam. Pak, berarti itu waktu nggak pulang masuk paket serakan paski braka ya? Iya pak, paket, pasti paket. Sudiran berharap putri ketiganya tersebut bisa segera pulang. Saat ini kasus hilangnya anggota paski braka tersebut dalam penanganan petugas kepolisian. Dari Blora, Ananda Oktora, melaporkan.